Intro Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan menjadikan Belitung Timur sebagai daerah budidaya ikan keraku. Menurut Menteri KKP, Laut Belitung Timur bagus dan cocok untuk budidaya ikan keraku sehingga diharapkan ke depannya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat juga daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Manggar Belitung Timur selasa 26 Oktober menyampaikan rencananya untuk menjadikan Belitung Timur sebagai daerah budidaya ikan keraku. Belitung Timur akan masuk ke dalam zona wilayah fisik industri perikanan bersama Natuna, Jayapura, Selat Malaka, Kalimantan, dan lainnya. Hasil budidaya ikan keraku di Belitung Timur nantinya dibagi menjadi 3 kuota. Pertama kuota industri, kedua kuota nelayan tradisional, dan ketiga kuota untuk pemancing. Dukungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Bangga Belitung terhadap rencana KKP menjadikan bel tim wilayah budidaya kerapu tertuang dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari Belitung Timur, Bangga Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Belitung Timur, Bangga Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Belitung Timur, Bangga Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Belitung Timur, Bangga Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan.